hai 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 sami jamaah yang dimuliakan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala semakinan mikir baos satu peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi pada diri baginda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Sanaki Ananda kita itu bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian di awal surat Al-Isra juga dibahas tentang pengelampan perjalanan baginda Nabi melakukan perjalanan Isra dan juga Mi'rajnya bismillahirrahmanirrahim subhanalladhi asrabi abdihi layla minal masjid al-haram ilal masjid al-aqsal ladhi barakna hawlah linuriya humin ayatina innahu huwa sami'ul basir mahasuci Allah subhanah ya bahasan ulama tafsir sami jamaah ke setiap Allah subhanahu wa ta'ala memulai firmannya ucapannya dengan ucapan subhanah menunjuk kepada satu peristiwa yang luar biasa peristiwa yang agung peristiwa yang dahsyat peristiwa yang dikenal dengan amrun harikun Alhamdulillah ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia Hai sami jamaah dalam urusan agama Niki ada hal-hal yang harus kita logikakan arah sabau sipikir sami jamaah tetapi ada hal saat nenten bau tekawi akal untuk berpikir mbi contohan sami jamaah tiang pelunggum sami kalau kita berbicara surga neraka nunasa lamut surga neraka Niki terbayangan isi akal pikiran tiang pelunggum sami tidak nyambung tetapi bagaimana caranya saya yakin ada surga neraka itu yang disebut dengan iman percaya kepada apa yang pernah disampaikan oleh Allah tiang berketuan percaya milik azab percaya milik kubur tiang tahu nam kubur? Masya Allah iya bahasa Nabi SAW searan kubur Niki tiang hufratun min hufarin niran atau bisa menjadi Allahum raudhatun min raudh riadil jinan dia bisa menjadi taman surga atau dia bisa menjadi tempat siksa api neraka percaya milik tiang? percaya? wah melalui cek kan? lihat? wah midah pun? sangat harap dengan melihat lalu lebih jaruhan mari coba-coba sami jamaah kita tidak pernah mencoba tidak pernah melihat di tuah kita batur semenu tetapi kita percaya akan itu inilah yang disebut dengan iman dia perlu pikir-pikir malik pada kenal barat dengan isra' Niki bagi dan Nabi isra' dan mi'raj bayangkan sami jamaah selamat datang ayah kanda dokter dokter andes haji lalu syafi'i mm di tempat kita alhamdulillah beliau sudah bersama kita hadir di tengah-tengah kita sami jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak sekali urusan dalam agama Niki ini perlu kawi akal tidak perlu kita harus logikakan bagaimana cara pendekatannya imani saya beriman sami'na wa ata'na ita dengah ita patuhin ita taatin itulah yang disebut dengan iman karena itu sami jamaah iman inilah yang paling utama dalam kehidupan manusia lamut wah bedoyang iman kuat iman solah ya bahasa da'na si da'ala ta'ala dalam Al-Quran innaladzina amanu wa amilu salihat lahum jannatun na'im lamun tiang pelunggum sami bedoyang iman wa amilu salihat mutlak sana gawek pegawian pegawian tersurut si insya wa ta'ala tiang pelunggum sami gin pulih surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa nanti di hari akhirat apa yang bisa menjadikan kita dapat itu iman sami jamaah ya gawin berembi-rembi kesugih berembi-rembi tak bedoyang kepeng benang luwek lagu lamun iman niki dinara iman niki tidak kita hadirkan dalam kehidupan tiang pelunggum sami dinara kena lihat orang-orang yang tidak muslim tidak percaya kepada Allah sugih tetun sugih ya bedoyang embung bangkat kepeng benang lagu dinara kena kehidupan mereka kenapa? karena dia tidak percaya kepada Allah dia tidak memiliki iman inilah yang harus tiang pelunggum sami jaga pelihara iman ini baik-baik maka dalam urusan isra dan mi'arat niki sami jamaah yang diuji oleh Allah adalah ujian iman iman tiang pelunggum sami diuji apakah kita percaya atau tidak luwek dengan sandik percaya sami jamaah tetapi kita yang hadir disini pastikan kita benar-benar percaya atas apa yang dialami oleh baginda rasulullah bayangkan yang paling jauh yang paling jauh membut mekah dan jari 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 jauh toh mekah tempat yang paling jauh itu adalah mekah orang Arab kalau mengatakan tempat yang paling jauh itu aksa aksa niki paling ujung kena toh paling jauh maka dengan toh orang-orang Arab dahulu sami jamaah lamun yak lumbar bekelampan ilik masjid haram ilik mekah menuju masjidil aksa di di palestina itu menghabiskan waktu tidak kurang dari sebulan ke ngonek beluna pendek sebulan bekelampan sebulan mutsak lampak naik sami jamaah niki kawih unta atau jaran atau keledai terus berminta nandik ngonek sami jamaah mun salangan barak ilik durian meniki tiang mun langsar langsar lurus barak meniki jadi demen sampun seriuk kawasan Arab ya Allah Arab niki tiang saat berpadang pasir tau mungkin padang pasir padang pasir niki tiang beda kan cetanak malik beja beda kaca tanak yang pelunggum sami lamut berkelampan lampak doang sami jamaah ini naik tam musireng ngonek seri dalam lain lamut telat angkat muk telap jari itu kalau padang pasir secara umum ya gawin tau yang seperti niki sami jamaah binatang pun binatang yang khusus den sembarang binatang unta tekoloat niki kembit unta niki tinggal unta niki kuat bayangkan lamun padang pasir san berpasir keduan panas sekatelun anda narak angin sami jamaah muntaik angin pusuk anda bih wah mata dia tahu begitu tak malik lagu lamun unta si hebat sami jamaah ia gawin tepi unta elik tau niki berlebih kehususan unta unta niki mangan sekali baun bertahan seminggu sampai 10 jelur di mangan harap dengan model unta nanti narak dia narak tahu barak unta jangge kalah mese unta coba anden unta niki marak jaran sampin tahan bilang waktu milen banyak makanan minta narak pupak di padang pasir silah minta mau selokan air air doang di narak itulah padang pasir maka Allah memilih tempat yang khusus dan juga memilih binatang binatang khusus dan orang orang yang khusus bayangkan sami jamaah anden tiang pelunggum sami berkelampan di padang pasir mundateng angin sekeras baru niki tiang engkah begita lamun unta jandik lampak dia kembi bulun mata niki tiang si keras keras marak jauh sehingga dia rapat berembi-rembi kekeras angin berembi-rembi ruang pasir dia kembi-kembi lihat makanya kenapa Al-Quran mengatakan anak-anak apakah manusia tidak melihat bagaimana Allah ciptakan yang namanya unta tiang pelunggum sami beriman melalui unta subhanallah tidak mungkin manusia yang bisa menciptakan unta tidak mungkin orang biasa yang menciptakan unta tetapi zat yang maha agung zat yang maha sempurna sami jamaah setelah baginda nabi s.a.w. sampai di majlid haram apa yang terjadi kemudian beliau didaulat menjadi imam bayangkan beliau jadi imam di situ solat saya makmumen selapuk para nabi jadi makmumen belum lagi saat itu pula selesai solat beliau beranjak dinaikkan dinaikkan oleh Allah itu yang disebut dengan mi'raj mi'raj itu adalah naiknya baginda rasul bukan langsung menghadap Allah tetapi beliau singgah dulu di langit pertama di situ beliau bertemu dengan nabi adam alihissalam nabi adam si cemuh telai si baginda rasul s.a.w. cemuh sampai beliau mengucapkan selamat datang dengan penuh sukacita baginda nabi ini yang penting sampai jamaah begitu masuk di langit pertama beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab oleh nabi adam walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh disitulah nabi adam berikrar mengakui dan menyebutkan kalau baginda nabi itu adalah nabi pilihan nabi akhir zaman nabi yang paling utama diantara sekian nabi yang ada dan ngonek sampai jamaah jok langit kedua disitu beliau dipertemukan oleh Allah dengan nabi yahya dan isa sama perlakuannya senang gembira para nabi itu bertemu dengan baginda nabi naik ke langit yang ketiga beliau dipertemukan dengan nabi yusuf naik ke langit yang ke empat beliau dipertemukan dengan nabi idris naik ke langit yang ke lima beliau dipertemukan dengan nabi harun naik ke langit yang ke enam sama jamaah beliau bertemu dengan nabi musa sama semua nabi mengakui kenabian beliau menyambut dengan penuh sukacita menjawab salam yang disampaikan oleh baginda rasulillah sallallahu 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 mudimin yang pamit baginda nabi yang yang lombar langit ke pitul meniru asik nabi musa alihissala dendek juluk nabi muhammad nangis beliau sedih nabi meniru asik nabi musa sama jamaah mayu bekik kaya musa kembik menangis nabi jawab nabi musa sama jamaah eh nabi muhammad berbintak di eru asik bermintak nangis arak nabi satu utus setelah saya ada nabi yang datang setelah saya kok bisa umatnya masuk surga terlebih dahulu barulah umat saya boleh masuk surga saya maksud niki dia saya umat nabi muhammad saya umat nabi muhammad tiang pelunggum sami selapuan masya Allah ya sak jari yang nabi musa iri saya niki tiang tiang pelunggum sami niki membuat iri nabi musa coba nabi musa eruk sedih apa yang kau sedihkan wahai nabi muhammad musa berbintak di eruk aku senior aku tua nilai sida sak mula dengan sak tua terperjulu lagu kembin aku sak tua aku sak berjulu aku sak juluan jari nabi aku berdua umat marasida lagu kembin kami diktautama surga tidak boleh masuk surga sebelum dipastikan umat nabi muhammad semuanya masuk surga terlebih dahulu cema apa dik bahagia apa dik tunah baginda nabi apa dik sallallahu alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Setelah itu sampai jamaah beliau naik ke langit yang ketujuh Disitu beliau mengucapkan salam Diterima jawab salamnya Diterima dengan penuh sukacita Sama siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi wasallam Cemuh senang bahagia Nabi Ibrahim Setelah itu beliau pamit Beliau menghadap Allah di sidratul muntaha Walauqal raha'u nazlatan akhra Begitu datang baginda Nabi Beliau langsung bertemu dengan Allah Melihat secara langsung Bayangkan orang-orang mulia Yang sebelumnya bersama beliau pun Tidak boleh bertemu Allah Malaikat Jibril tidak bisa bertemu Allah Stop! Jibril tidak bisa Tetapi beliau langsung diundang oleh Allah Lihat kemuliaan baginda Rasul Lihat bagaimana wibawanya baginda Nabi Sangka dendek Sama jamaah Yang pelih-pelih ongkat Tepat baginda Nabi Yang mikir-mikir malik Yang kena dendek-ndek Terhadap baginda Rasul Satu paket Allah dan Nabi Muhammad Niki dia Dan baru terpisah Sehinggalah munarak dengan Ya ajah main nenek doang Dan patik-dendek patik Nabi Keliru Niki dia Atau dendek dengan Rasul Sampunan Satu paket Tidak bisa dipisahkan Makanya dulu kenapa Adam alihissalam Itu justru bersaksi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dari awal beliau Sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Ada ungkapan Dari Desidak Allah ta'ala Sama jamaah Laulah Muhammadun makholak tukaya Adam Eh Adam alihissalam Bahasa Nabi Muhammad Lamundek kanden Arak Nabi Muhammad Dia kacip ta'angam sida Dia nak rak wasida Dia nak rak gumipair Dia nak rak makhluk hidup Bisa lain Nabi searak di dunia ini Kan yang tak nak rak Kalau bukan Karena baginda Rasul Sallallahu 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 Ya gawin terketuan Adam Mbi tomtawan Adam Ya dulu saya Waktu diciptakan Begitu Allah Meniupkan Ruh Saya Di dalam jiwa saya Saya angkat kepala Ke atas arj Ternyata disitu Disebutkan Tertulis di dalam arj itu La ilaha illallah Muhammadur Dari situlah saya tahu Berarti ini bukan sembarang orang Bukan sembarang penyebutan Pastilah pun bersanding sarang Dasidullah ta'ala Orang ini memiliki kemuliaan Yang luar biasa Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT Pantas beliau mendapatkan tempat Yang luar biasa dihadapan Allah Sampai beliau bertemu langsung Dengan Allah Apa yang terjadi kemudian Sama jamaah di saat pertemuan itu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyambutnya dengan penuh Gembiran Wa qala alaihi salatu wassalam Bebasin baginda nabi sallallahu alaihi wasallam Di arah pandasida Allah ta'ala At-tahiyyatul mubarakatul salawatu Tayyibatulillah Nabi bahasan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam Sama jamaah Oh selapu penghormatan Selapu sasolah-solah Selapu keberkahan Itu hanya milikmu Ya Allah Cukup Cukup Tepelau sebatul Sama jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Berhadapan langsung Desi da'ala ta'ala Dengan baginda rasul Apa yang beliau dapatkan Beliau diperintah untuk melaksanakan salat Amarahullahu ta'ala Bihamsina salatan Beliau mendapatkan perintah untuk kita salat Seket kali Sejeluh sama Pira kali Seket Sama jamaah Turun baginda nabi Beliau berpapasan dan bertemu langsung dengan Nabi Musa alaihi wasallam Nabi bahasan nabi musa Eh nabi muhammad Mada amara robbuk Apa oleh-oleh meleman nenek Apa yang engkau dapatkan dari Tuhan Wahai nabi muhammad Nabi bahasan nabi muhammad Amaranillahu ta'ala Bihamsina salatan Tesuruh gawek Tesuruh gawek sembahyang Seket kali Sejeluh sama Sama jamaah Nabi bahasan nabi musa Eh nabi muhammad Irji' ila rabbika Fas'al khut takfif Eh indeng asik Nabi muhammad Adim sak tulak Matur puikan malik Matur nunas Adim sak terkurangan Lai harapan nenek Mustahil umat sida Yang bau gawek Searan sembahyang Seket kali Sejeluh sama Malam Bunasak Ya tetun dik Bahasan ni ke Tetun apa dik Sama jamaah Ya ampun tulak Baginda nabi matur Tipak nenek Terkurangi Sepuluh Sida salatan Demen tulak Berdaid sarang Nabi Musa Malik Terusuruh tulak Sama jamaah Sampai telung dasa Sampai dua puluh Sampai sepuluh Mudemen matur Elik nabi Musa Pira maut sepuluh Indeng asik tulak Malik Tulak Pira tekican Baginda rasul S.A.W. S.T.A.W Lima kali Sehari semalam Sampai jamaah Begitu beliau Balikkan pada Nabi Musa Nggakan bahasa Nabi Musa Eh Nabi Muhammad Karing sekali Doang Indeng asik Adem Satulak Malik Juk nenek Kembein Lima dia Masih lewek Lima dia Masih lewek Dengan yang bergak Lemak Hanya cek Ken baik Lowek Dengan yang Dekau Gawek Dekat lima Tersuruh Hanya lemak Bibuktian Wahi Nabi Muhammad Kenapa beliau Mengatakan seperti itu Sampai jamaah Karena beliau Pengalaman Nabi Musa Nikiti yang Punya pengalaman Panjang Bayangkan beliau Nabi senior Barat bahasa Baru Sampai kedua Ubat beliau Nikiti Barat yang Pelunggum Sampai Saat Umur Belu-belu Dua ratus Telu ratus Empat ratus Umur batur Sampai ini Seribu umur Batur Cera laik Sampai jamaah Jangan jauh-jauh Kalau dalam sejarah Kita Pelunggum Sampai Nabi Nuh Nikiti Alihissalam Da'wahnya Nabi Nuh Niki Siwa ratus Seket Tahun Da'wahnya Saja Yang lombar Ngaji Pengajian Barat Niki Siwa ratus Seket Tahun Mupiran Kode Piran Akil Balik Piran Mengkede Ini adalah contoh Bahwasannya Nabi Nabi Terdahulu Pertaman Umur Belu-belu Manusian Tinggang Ting Den harap Kocet-kocet Marat tiang Den harap Lagu Sak kocet Marat tiang Nikiti Wah Mula persis Umat Nabi Muhammad Diang Diang Belik-belik Diang Tinggang Tinggang Lalu Diang Kemben Lamun tinggang 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 Lalu Umat Terhal Umat Nabi Sala Sangkat Tiang Ya Muka Endeng Tiang Baru Tinggalan Nabi-Nabi Lalu Kayu Sattinggang Marat Nyiur Salamun Tiang Pelunggum Same Melit Ya Kelur Kombo Enam Kombo Bau Nyiur Lalu Taek Lalu Dengan Toak Lain Di Lepal Kadang-kadang Tokol Tule Bawa Bau Sim Bau Lulun Nikit Yang Si Dendek Buat Doang Ini Kentuh Tanah Yoneng Sang Nibah Dek Kena Lulun Nabi Nyiur Umat Nabi Muhammad Satu Lai Jari Lamun Sabele Makin Niki Nek Nabi Muhammad Mohon Maaf Ya Kalau Kita Lihat Sejarah Bukan Siapa Yang Punya Dengan Salaik Sama Sisi Sese Mening Sehingga Ya Bahasa Nabi Musa Eh Nabi Muhammad Sida Manusia Umat Pertaman Kecek Kodek Kodek Gelas Gelas Umur Sekedik Muka Pekin Tau Nabi Pekin Ya Pengeregap Eh Macam Alasan Daka Lima Yang Tersuruh Sembayang Arak Doang Alasan Ya Bahasa Nabi Musa Sama Jamaah Kembek Yang Matur Baru Nabi Musa Berbahasa Sekedik Umur Umat Nabi Muhammad Ia Bahasa Nabi Muhammad Sama Jamaah Umur Umat Nabi Muhammad Niki Sama Jamaah Enggak 6 Dasa Pituk Puluh Lain Lebih Sekedik Niki Jawa Tetung Manusia Lebih Umur Nuna Sa Dimin Wah 6 Dasa Aneh Pituk Puluh Paling Jauh Arak Dengan Baluk Puluh Seked Dua Manusia Sehingga Nabi Kenen Sama Jamaah Lamun Tiang Pelunggum Sama Wah Beridap 6 Dasa Yang Pacuan Bisa Kedik Dia Kah Pakel Pakel Laluntan Kah Mikir Mikir Sajau Jauh Aneh Girang Masjid Ngaji Bimbing Bija Jari Lumbar Pengajian Baca Quran Itulah Lamut 6 Dasa Sama Jamaah Den Cocok Iur Macem Macem Mohon Maaf Kenapa Bukan Tiang Yang Menyampaikan Baginda Nabi Berbahasa Umur Manusia Tiang Gak Nelen 6 Dasa Lihat Aku Basen Nabi Beliau Saja 63 Lamun Mula Sama Jamaah Ya Umat Nabi Muhammad Belo Sampun Terbarak Lagu Ternyata Gak Nengkah 6 Dasa Mupi 20 Maka Sama Jamaah Nabi Basen Baginda Nabi Sallallam Eh Nabi Musa Dik Semel Yang Berdayat Sarang Rasul Sallallam Mali Bik Bik Bani Berdayat 5 Aluran 5 Fadadahu Rabbuhu Maka Allah Memberikan Kabar Gembira Kepada Baginda Rasul Sallallam Nabi Bahasa Sallallam Ya Muhammad Inni Qad Farad Tulakum Alaikum Waala Umatika Bik Hamsina Salatan Tentu Wahid Nabi Muhammad Saya Perintahkan Anda Dan Umatmu Untuk Melaksanakan Solat 50 kali Sehari Semalam Tetapi Saya Batalkan Itu Menjadi 5 Walaupun 5 Tetap Pahalanya Marak Pahala Sekat Jangan Maka Pendek Arak Dengan Begawian 5 kali Lagu Mahun Pahala Sekat Kali Siapa Itu Umat Nabi Muhammad Melakukan Apa Solat Maka Sampunan Yang Beregak Malik Kah Beregak Ini Kadang Kadang Kita Demin Hayal Salah Masih Pada Merampik Yang Dengan Beregak Nika Dia Masih Pada Nembo Masih Pada Bangkat Ya Dengan Beregak Dia Tetundit Sekurangin Lagu Menkurangin Waktu Apa Bahasa Nabi Sallallam Ayul Amali Ahab Ilallah Mbi Pegawian Sepaling Tertunah Kangen Isi Nenek Assalatu Ala Waktiha Solat Tepat Waktu Same Jamaah Den Narak Kanjen Pada Pahala Lagu Lamun Kena Mohon Maha Bareh Juluk Niat Sekecik Sekedik Same Jamaah Ingat Al-Quran Fawailul Lil Musallim Arak Dengan Sembah Yang Lagu Tetaman Ujuk Neraka Wahil Nenek 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 Sembah Yang Sembah Yang Dia Tetapi Kenapa Dia Bisa Masuk Kedalam Api Neraka Alladhinahum Ansalatihim Sahun Tetun Sembah Yang Lagu Ipuh Tetun Sembah Yang Lagu Malas Tetun Sembah Yang Lagu Bareh Juluk Mohon Ma'am Inilah Muhita Kadang-kadang Same Jamaah Yat Kena Dirit Sapa Cula Lep Piran Sambah Yang Sambah Mula Nenek Kira-kira Nenek Tak Kodek Lep Pacu Tak Pendek Sang Nenek Nenek Eh Pacu Lalu Masjid Tau Nenek 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 Pacu Pendek Nenek 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 Apalagi Nenek Antih Waktu Sembah Yang Nenek Masjid Nenek 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 Demet Merari Sama Jamaah Apa Tetut Seri Pacu Sembah Yang Awal Waktu Nenek Oh Belik Anak Belik Anak Belik Samulia Tau tak Molah Sama Jamaah Sampai Anak Merari Memangkin Bayi Balok Disi Terepot Aran Wayan Ditini Kembe Kembe Si Bayi Nenek Nenek Sembah Terakhir Munangis Ogamak Bayi Ulin Dek Sa Berdolid Lagu Bayi Bayi Sama Jamaah Sa Mula Dengan Wah Toat Barak Mangkin Assalamualaikum War Rahmatullahi Subhanallah Astaghfirullah Bayi Nangis Kira-kira Masih Kena Stigfar Ogamak Bayi Angkat Pirat Yang Mohd Mecus Mula Gawai Ibadah Satu Lain Sama Jama'an Musilat Lampun Perangan Diri Sama Jama'an Dia Tak Mau Napi Napi Melangat Yang Pulih Surga Lampun Etern Periak Diri Terutama Sekali Jangan Pernah Meninggalkan Salat Ya Basen Baginda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Man Hafadha Alas Salah Kanad Lahu Nuran Waburhanan Wanajatan Yawm Al-Qiyamah Saya Juak Dengan San Din Wah Tinggalan Sembah Yang Din Wah Temuri Sembah Yang Din Wah Perlambat Sembah Yang Nabi Yang Mau Sama Jama'ah Sa Pertama Lahu Nuran Arak Dilan Lemak Elekobur Nazam Wah Mendeng Elekobur Arak Dilah Kira-kira Lamun Elek Dunia Tiang Pelung Samin Dib Bedilah Demana Merup Apa Pendek Elek Balik Mati Dilah Gedek Apa Pendek Elek Balik Luas Bau Jok Jok Jalan Jok Membe Ini Gedek Lamun PLN Mati Ang Lampu Mau Berembir Dengan Saya Elekobur Semeter Kali Semeter Setengah Silah Wah Tendeng Sama Jamaah Sayyidina Uthman Bin Afan Sayyidina Uthman Dinarak Dengan Kalahan Lamun Urusan Ibadah Lamun Urusan Sedekah Bih Dwey Bandar Bersedekah Sampai Sampai Dinarak Dengan Jelang Malik Si Gara Garen Beliau Bersedekah Sampai Jamaah Lamun Tersebutan Surga Neraka Beliau Biasa Biasa Lagu Lamun Tersebutan Kuburan Kubur Bahasa Sayyidina Uthman Telu Jelur Telu Kalam Lini Tidam Telu Jelur Telu Malam Seridina Usman Ya Ero Asik Nangis Lamun Tersebutan Kuburan Pelenggim Lamun Tersebut Kubur Bahu Tidam Seridina Usman Den Bahu Den Nini Tidam Bersambing Jawa Beliau Nabi Bahasa Ya Allah Al Qabru Awalu Manzilin Min Manazil Akhirah Ni Ya Allah Mukiru Asik Karena Disinilah Yang Menentukan Manusia Selanjutnya Lamun Solah Tama Kubur Kuburannya Menjadi Rawbatun Naim Jannatun Naim Jari Surga Sampai Jelur Kiamat Jari Surga Doa Lamun Tama Kubur Sampai Jamaah Yang Putas Siksa Sik Nenek Sampai Jelur Kiamat Saaran Ngantri Jelur Kiamat Nikin 6 Setahun Malik Ini Seribu Ini Sejuta Ini Pira Kiamat Terus Tersiksa Manusia Niki Ya Gawain Sampai Jamaah Tiang Perlumsami Perlu Kita Memberikan Penerang Dalam Kubur Kita Napi Setiap Penerangan Sampai Jamaah Jadi Sifat Dilan Sembah Yang Itu Diantaranya Untuk Kita Memberikan Pelita Memberikan Lampu Kepada Kuburan Kita Sekedua Waburhanan Sembah Yang Niki Sampai Jamaah Jadi Buktin Tiang Pelung Gomsami Buktin Itu Jari Dengan Selam Kira Kira Arak Dengan Selam Wah Dengan Selam Diang Sembah Yang Solat Marat Diang Pelung Gomsami Laman Dengan Bali Sembah Laman Dengan Kristen Marat Diang Pelung Gomsami Dan Solat Kenapa Karena Memang Dia Orang Kafir Sehingga Bahasa Nabi Sallam Tanden Jari Dengan Selam Niki Sembah Yang Laman Arak Dengan Ngaku Selam Sembah Yang Nabi Jari Nabi Jari Kafir Janji Tanda Diantara Kita Itu Dihadapan Allah Itu Solat Lamun Itu Berdiri Tanda Berarti Dengan Kafir Jari Maka Sampunan Dengan Kafir Terakhir Sama Jamaah Lamun Tiang Pelunggum Sabi Ngiring Solat Terus Menerus Terutama Di Awal Waktu Najatan Yawmal Qiyamah Gim Selamat Lemak Tiang Pelunggum Sami Lek Jeluk Kiyamah Lagu Lamun Tidak Tau Jaga Sembah Yang Saat Pertama Nabi Denara Jari Tangut Lek Alam Kubur Denara Jari Tanden Tiang Pelunggum Sami Jari Dengan Selam Lek Arapan Nenek Sak Ketelun Di Selolok Lek Jeluk Kiyamah Maka Mari Sami Jamaah Ngiring Dengan Kita Bermi'raj Bermi'raj Mari Kita Tingkatkan Kualitas Solat Tiang Pelunggum Sami Mari Kita Lakukan Solat Secara Khusyuk Mari Kita Lakukan Di Awal Waktu Maka Insyaallah Tiang Pelunggum Sami Akan Selamat Dalam Kehidupannya Saya Pikir Demikian Yang dapat Yang Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Kita Semua Dan Mohon Maaf Bila Ada Unikane Sekurang Pas Unikane Sekurang Cocok Sama Jamaah Tiang Mohon Maaf Dalam Kesempatan Yang Mulia Niki Aku Lu Kau Lihada Wa Astagfirullah Li Walakum Wa Lisa Ir Muslimina Wa Muslimat Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh